Halo selamat pagi, selamat menikmati teman-teman mungkin ada cara lain jadi untuk kali ini itu ke proses cara untuk menepisi simplex atau custom simplex kalau ini teman-teman kalau untuk di motor FU itu kan setelah kliknya kan nggak ada model setelahnya setelahnya ya nggak kait motor konvensional atau umumnya kalau motor pada umumnya kan ada setelahnya itu bisa disetting keregangan kliknya antara selatunya itu bisa disetting sesuai keinginan kan nah kalau dia itu kan dia pakainya seperti ini nah jadi untuk menemukan keregangan antara noken sama tapet LV2 dia kan pakainya ini simplex seperti ini nah jadi kalau di berarti FU standar noken standar itu kan kalau ukurannya ukuran jennya ini kan banyak yang dijual ya antara di 1,9 mm 1,95 mm 2 mm 2,5 gitu kan banyak cuma ya maksudnya banyak banyak variasi lah gampang kita carinya nah tapi untuk di eh noken yang musuh sudah di apa namanya sudah di custom jadi bikin itu kan biasanya kan simplexnya ini tuh eh satu barangnya jauh kita belum temen-temen ya bisa kalau standar rata-rata taruh lah ke 195 1 mm 1,95 mm 2 mm nah kalau di noken yang sudah custom itu simplexnya tuh bisa 3 mm 3,5 mm atau 2,7 mm nah terus berarti kalau kita mau beli apa namanya yang sudah jadi untuk ukuran sesuai kategoran simplex yang diingkankan ini susah temen-temen ya kadang taruh lah kita pakai tinggal miling nah tapi kita pakai tinggal miling masih terlalu kategoran jarak kategorannya belum ada kemampuan kita perlu jinta ya perlu nipisin lah eh nipisinnya itu kadang kan bisa 0,05 atau 0,10 itu kan gitu cuman kadang kita permasalahannya waktu nipisin ininya susah negarnya itu sesuatu temen-temen ada yang kadang ada kayak gini badannya batang kayu ya atau besi apa dikasih lem yang ditambah gini nah terus nanti di grinder ini kan nah waktu kita grinder ke sini belum tentu kan kita sekali grinder terus kumpulan tempat sesuai yang kita inginkan kan belum tentu ya pasti dua tiga kali grinder baru sesuai dengan keinginan nah kalau pakai lem model kayak gini kan lama temen-temen ya kita kita kasih lem lem lemper kita grinder kita dropout kita pasang di head kurang lagi lem lagi grinder lagi kan kelamaan ada yang udah ditambah lagi kalau pakai tangan lagi ada rumah risiko layar terus panas panas juga ya Kalau saya pribadi Ini teman-teman Ini sudah sering Saya potongnya manis Manis seperti ini Ini makinnya penceng ya Penceng Ini kalau Ini kan enak Lalu Lopot Lepasang Kurang Lepasang 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 Saya sepeda sharing pengalaman saja Ya kalau Teman-teman Ada yang Keselesaian Ini berarti Singgung Cara grinder Apa namanya Scene clap Ini pakai caranya Bagaimana Ini akan pakai Kabel mati Ya lebih cepat Terus Lepasisi juga Itu kalau Kalau manisnya Kalau bisa pakai yang model Seperti ini ya Yang model Panerium Atau apa itu Lalu Kalau pakai manis yang hitam Biasa itu gak kuat Nanti Lepas 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 Tapi kalau ini Insya Allah Lepas Nah ini kan Ini tantasim standard Kalau Kalau yang namanya Nopan yang bisa Custom itu kan Simplotnya Pakai yang tebel-tebel Kayak ini Nah ini buat 2,0mm Di 27 27 28 Ini mungkin sendiri Bagaimana pakai Mata Apa ya Mata open Jadi ini sudah pasti Keras kan Lepas Jadi Energinya bisa Begit-begit itu Mau butuh Ketebalan berapa Itu bisa Bisa sesuai Yang diinginkan Kalau Yang pakai Bahan dari Matapur Atau batang pelebah Itu gak kuat Pasti nanti Apa namanya Setelah Dipakai Dicoba ibaratnya Beberapa kali Itu pasti Nanti tengahnya Ini pasti Kalah ya Bekas Ada bekas Koleknya Gitu Tapi kalau Pake bahan ini Open tetap ini Insya Allah aman Dia keras Kerasnya kayak Sesuai aslinya kayak Ini Kayak Pakai bukan Keras banget Bapaknya Semoga Bermanfaat Kalau teman-teman Yang Bercinta Thank you Yang Ngotak-ngatik Thank you Ini Solusi Buat Derefisien Atau Custom Yang Mudah Tebel Kayak gitu Saya pakenya ini Pakai Mahat Atau Dicoba ya Sekali Kinter gitu ya Kalau Apa ya Sebentar Tadi Coba Ini Ini Baru Saya Potong Dari Mesir Bukut Ini Baru Pengotongan Ini Saya Ratakan Coba Pakai Ini Tidak 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 jadi enaknya kalau kita bisa sesuai dengan keinginan hidratnya kita mau kasih gap 0,15 0,20 jadi kan bisa ya jadi kalau masalahnya kalau kerja sudah custom seperti ini dia kan klatnya kan tegang gak aslinya settingannya berganti otomatis nanti jarak nonton sama tapetnya ini kan aslinya kan kurangnya beda sama aslinya kita sudah tahu bisa naga pengetahuan kita dulu punya sebuah pencipta atau sonic bisa juga kalau teman-teman ada pertanyaan nanti di kolom komentar nanti sejumlah mungkin bisa saya jawab terima kasih telah menonton channel saya selamat pagi 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 selamat pagi